Halo teman-teman selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap semoga kalian dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalin dulu nih nama aku Fathia Nanda Utami. Nah, aku akan membahas apa itu tentang berlaku Pabing. Sebelum kita membahas berlaku Pabing, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua, apakah di sini ada teman-teman yang pernah berada dalam kondisi di mana teman-teman lagi ngobrol sama orang atau sama siapapun aja gitu, tapi orang tersebut tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan, malah dia lebih fokus dengan hal yang lain. Atau juga kalian pernah nggak merasa terganggu dengan seseorang atau lawan bicara kalian yang sebut dengan ponselnya tanpa menghiraukan apa yang kalian bicarakan. Nah, fenomena ini bisa kita sebut dengan Pabing. Nah, sekarang aku bakal kenalkan sama kalian apa sih itu Pabing. Nah, Pabing itu sendiri berasal dari kata pon dan snubbing. Pon yang artinya ponsel dan snubbing artinya menghina. Nah, jadi Pabing itu adalah tindakan menghina atau menyakiti orang lain karena kita lebih fokus pada ponsel kita. Asal kata Pabing. Nah, istilah pertama kali Pabing itu ditenarkan pada bulan Mei 2012 oleh sebuah biro iklan di Australia. Mereka menggambarkan fenomena masyarakat yang lebih asik bermain ponsel dan tidak memedulikan teman, keluarga, atau siapapun yang menjadi lawan bicaranya. Bahkan, Biro Iklan Australia juga mengempanyakan slogan Stop Pabing untuk menghentikan kebiasaan Pabing di masyarakat. Siapa aja sih yang bisa terkena Pabing? Nah, fenomena Pabing ini terjadi bisa di semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak pun terkena dampak Pabing. Nah, data Pabing di Indonesia. Pada tahun 2022, bulan Januari, pengguna internet Indonesia di Indonesia ada 204,7 juta pengguna internet. Nah, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022. Analisis kepoisis dari data reportal menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1 juta atau lebih kurang 1,0 persen antara tahun 2021 hingga 2022. Nah, sekarang Pabing pada remaja. Salah satu lapisan masyarakat yang banyak memanfaatkan kemajuan teknologi berasal dari kalangan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun dia masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Generasi remaja saat ini, yang biasa disebut dengan generasi Z atau generasi milenial adalah generasi yang berpotensi memanfaatkan teknologi khususnya smartphone. Karena generasi ini termasuk generasi yang sangat akrab dengan gadget. Faktor-faktor terjadinya berlaku Pabing. Yang pertama, ada kecanduan smartphone. Kecanduan teknologi ini memiliki konsekuensi seperti penggunaan internet yang berlebihan ditambah pula dengan fitur-fitur yang memiliki efek yang signifikan. Kedua, ada kecanduan internet. Internet menggunakan aplikasi internet di dalam pon sangat lama. Selanjutnya, ada kecanduan media sosial. Media sosial mencakup banyak situs seperti permainan, komunikasi, tukar-menukar informasi, dapat mendorong seseorang tetap online di smartphone mereka. Nah, yang keempat, ada faktor kecanduan game. Salah satu perilaku yang dapat meningkatkan perilaku Pabing. Hal ini membuat seseorang tidak bisa memanajemen waktu mereka. Nah, apa saja sih ciri-ciri perilaku Pabing itu? Yang pertama, ada menatap smartphone pada berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kedua, menyakiti orang lain dengan cara bermain smartphone dan mengabaikan komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, yang ketiga, ada ketergantungan terhadap smartphone. Yang keempat, menatap, melakukan sedikit tatap muka dan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada dampak Pabing. Dampak Pabing ada tiga. Yang pertama, keterampilan interaksi berkurang. Pabing membuat keterampilan kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain menurun. Karena ketika kita memainkan ponsel sembari melakukan komunikasi langsung dengan orang yang berada di dekat kita, itu dapat menurunkan interaksi kita dengan orang tersebut. Selanjutnya, dapat merusak hubungan. Di mana kita mengabaikan orang lain sehingga dapat merusak hubungan kita dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Karena orang-orang yang kita abaikan akan merasa kecewa, marah, dan tidak suka dengan perilaku kita. Dan juga perlaku ini bisa memancing pertengkaran dan membuat orang mengabaikan jarak dan mengurangi interaksi dengan kita. Nah, dan terakhir ada menurunkan kesehatan mental. Nah, orang yang melakukan pabing cenderung mengalihkan perhatian mereka ke media sosial sehingga dapat memperburuk keadaan mental mereka, kesehatan mental mereka. Nah, selanjutnya ada cara mencegah perilaku pabing. Yang pertama, meninggalkan ponsel. Misalnya nih, kalian sedang melakukan kegiatan. Ya, kerjakan aja kegiatan yang sedang kita kerjakan. Jangan bawa ponsel kita ketika kita sedang lagi mengerjakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, ada batasi penggunaan ponsel. Kita harus membatasi penggunaan ponsel supaya kita dapat terhindar dari perilaku pabing. Nah, yang terakhir ada menantang diri kita sendiri. Agar kita bisa terbiasa tidak memegang ponsel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.